Saya yang nanya, Kak, kalau misalkan nyepi kayak gini, gimana orang ajan? Ajan ya ajan, karena ini kan belum nyepi, besok baru nyepi. Jadi, makanya ini orang baru mulai untuk pawai ogo-ogonya itu setelah maghrib. Selesai ajan maghrib, selesai orang sholat maghrib, pokoknya bentar lagi. Bentar lagi, baru mulai pawai ogo-ogonya, selesai maghrib apa selesai isa gitu. Baru pawai ogo-ogo gitu loh. Nah, banyak yang bilang, ada lah pokoknya cecet negatif, apa DM-DM negatif lah. Nah, kalian belajar deh, cek di Google deh, apa itu ogo-ogo, apa itu hari nyepi. Jadi, jangan samain kayak di Brazil, ini tuh apa namanya, adat istiadat dari Bali gitu loh, Hindu Bali. Dan itu nanti tuh ogo-ogo itu bukan mengarah iluminati, bukan itu. Jadi, setan-setan yang nanti akan dibakar, itu jadi jatuhnya kayak pembersihan. Karena besok itu hari raya nyepi, hari rayanya orang Bali. Seperti itu, paham kan? Nah, tadinya itu aku mau nonton bareng anak-anak semuanya. Akhirnya nggak jadi, karena si Udun nggak ada kabar. Si Oli udah jalan sama keluarganya semuanya. Pas kita mau janjian, itu aku baru dapet, udah sore pas Oli udah jalan, baru dapet di mana titik kita ketemu. Nah, dan posisinya udah susah nyari gojek, karena semua jalanan itu ditutup. Jadi, apa namanya, udah sibuk gitu loh, udah nggak ada gojek yang mau pick up. Seperti itu. Nah, abaikan bunyi kelentang-kelentong itu bocah-bocah di depan lagi pada main. Seperti itu ya, guys. Jadi, aku sekarang yaudah di rumah aja, nggak kemana-mana. Sebenarnya, pengen nonton. Karena aku belum pernah, aku ngerasa nyepi tiga kali di Bali. Tapi, aku tidak pernah nonton pawe ogoh-ogoh. Jadi, sebenarnya tuh hari ini tuh kayak pertama kali, kayak first time aku untuk menonton pawe ogoh-ogoh. Tapi, memang belum saatnya atau belum rejeki kalian untuk nonton. Hanya hari ini, kita masih boleh nih, terang-terangan. Besok, tidak boleh. Boleh start dari besok pagi, kalau nggak salah ya. Start dari besok pagi, itu kita udah nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh malamnya itu. Pokoknya dari malam itu nggak boleh ini, apa namanya? Nggak boleh ada cahaya. Nggak boleh ada cahaya apapun sama sekali. Nah, besok itu kan mulai taraweh. Nah, diizinkan taraweh orang-orang boleh pergi ke masjid. Boleh ajan, cuma masjid doang. Boleh ajan, boleh taraweh, tapi tidak boleh pakai kendaraan. Harus jalan kaki pergi ke masjid. Karena tidak boleh ada yang berisik, gitu loh. Jadi, nyepi itu bener-bener yang menyepi, gitu loh. Bener-bener yang harus tenang, gitu. Hanya satu hari. Jadi, sampai besoknya baru boleh kita terang-terangan, baru boleh kita keluar rumah. Seperti itu ya. Itu yang aku tahu. Kalau misalkan ada kurang-kurangnya, ya dibenerin aja. Silahkan belajar dari Google. Tegar. Men-men-men-men kiki yang saya banyak, kajak-kajak-maket yang Olin-gelah, niat yang piranti-yatnya temut yang saya makan-maket Beda-beda nama kiki yang Ratusan dan Terima kasih telah menonton!